Halo Sobat Binusian, kali ini saya ingin membagikan 5 tips penting pada teman-teman tentang bagaimana persiapan perkuliahan di Binus University. Nah, kalau kalian penasaran, yuk ikutin terus aja, let's go! Oke, ini dia langsung aja 5 tips penting dalam menjalani perkuliahan di Binus University. Yang pertama, kalian harus rajin-rajin untuk mengecek jadwal kelas kalian. Nah, di mana kalian bisa mengecek jadwal kelas kalian? Kalian bisa cek langsung di website Binus Maya. Cukup pertama kalian login ke Binus Maya kalian, lalu kalian bisa ke menu yang ada di atas, lalu tinggal kalian klik, lalu kalian pilih learning, kemudian di situ ada tulisannya kelas schedule, kalian tinggal pilih aja. Nah, setelah kalian buka, kalian bisa scroll ke paling bawah. Di sini ada penjelasannya bahwa ada berbagai tipe-tipe kelas. Nah, kalau untuk yang tulisan GSRC di sampingnya, itu artinya kalian itu belajar di rumah. Dan biasanya itu akan dikasih tugas untuk kalian kumpulkan. Tips yang kedua adalah, kalian harus melihat akademi kalender kalian. Di akademi kalender ini, kalian bisa mengetahui apa aja sih kalender kegiatan-kegiatan kalian selama satu semester ke depan. Misalnya, kalian bisa tahu kapan kalian ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau event-event lainnya yang diadakan oleh Binus. Seperti misalnya Binus Festival, atau juga Job Expo, dan sebagainya. Kalian bisa mendownload akademi kalender kalian ini di Binus Maya 2 minggu sebelum semester yang akan kalian jalani berikutnya. Oke, tips yang ketiga adalah, kalian harus memiliki yang namanya registration kalender. Yang bisa kalian download di Binus Maya kalian masing-masing. Nah, fungsinya buat apa sih? Jadi, fungsinya adalah dapat memberikan info kepada kalian seputar jadwal tentang registrasi. Misalnya, kalian ingin pembayaran kuliah, di situ kalian bisa lihat tanggal berapa aja nih jadwal kalian untuk pembayaran. Atau misalnya, untuk kalian mahasiswa yang ingin skripsi, di situ kalian bisa cek jadwal kalian untuk pendaftaran skripsi kalian. Bagi kalian yang ingin melakukan pendaftaran peminatan, kalian bisa juga cek di registration kalender tersebut. Di situ pokoknya sudah lengkap banget jadwal-jadwal tentang seputar pendaftaran-pendaftaran yang ingin kalian lakukan. Untuk downloadnya, kalian bisa langsung di Binus Maya, kalian ke menunya, lalu pilih learning, kemudian kalian cari ada registration kalender. Nah, kalian buka dan kalian bisa download di dalamnya. Tips yang keempat adalah, kalian bisa download materi mata kuliah kalian di Binus Maya kalian masing-masing. Nah, caranya adalah kalian bisa langsung aja ke Binus Maya, lalu pilih course. Nah, kalian pilih semester yang sedang kalian jalani. Kemudian kalian pilih di situ mata kuliah yang ingin kalian download materinya. Teman-teman juga harus tahu bahwa terdapat beberapa mata kuliah yang memang diwajibkan untuk menggunakan textbook ataupun e-book. Nah, untuk textbook sendiri, teman-teman bisa langsung dapatkan dari Library and Knowledge Center. Nah, biasanya itu textbooknya akan dikirimkan langsung ke kelas. Namun, untuk e-book, teman-teman bisa langsung mendownloadnya di Binus Maya. Tips yang kelima adalah dari segi pakaian. Untuk atasan, teman-teman, baik pria maupun wanita, dapat menggunakan kemeja maupun kaos. Yang penting tidak menggunakan yang tanpa lengan. Untuk bawahan, teman-teman, baik pria maupun wanita, diharuskan untuk memakai celana yang panjang. Dan tidak diperbolehkan untuk memakai celana yang pendek. Untuk bagian alas kaki, teman-teman diharuskan untuk memakai sepatu. Seperti sepatu cat, atau wanita juga dapat menggunakan flat shoes. Teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menggunakan Binus Yang Card Flash. Karena ini merupakan kartu identitas kalian sebagai mahasiswa Binus University. Oke guys, itu dia 5 tips penting tentang persiapan kuliah yang dapat kalian lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Thank you for watching dan salam Binusian!